Mutlak, gak ada kalau, gak ada, gak ada kalau Tak ada kepada Allah, tak ada kepada Rasulullah, tidak ada kalau Tak ada kepada pemerintah, kalau pemerintahnya baik Nah itu namanya mukoyan Ada ayat maknanya hakiki realistis Ada yang maknanya majazi metaforis Ar-Rahmanu alal ar-shistawa Husti Allah lungguh ning aras ongkang-ongkang Kursi first class ning pesawat apa? Bukan duduk mas Allah menguasai alam dari semenjak aras sampai ujung alam Istawa bukan duduk, istawulah menguasai Yadullah fauqa aidihim Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir Bukan tangan, sama Jawa Tengah di tangan gubernur, ya bukan tangan Maksudnya tangan iki, ngerti kan? Majaz, metafor Bahasa johonnya apa? Majaz, metafor Bahasa johonnya? Orasa beneran lah, orang sebenernya Oh baik Indonesia di tangan presiden Itu bukan Tantangan ini bukan Sama aja Tangan Allah di atas tangan orang kafir Kekuasaan Allah di atas kemampuan orang kafir Ada lagi Wajah arob buka wal malaku sofan sofa Nanti di mahsyar itu Malaikat berbaris-baris Wajah arob buka Allah datang Periksa barisan Inspeksu pacara Bendera merah putih apa? Apel apa? Bukan Tuhan yang datang Wajah arob buka'ai Wajah aamru robbik Perintahnya yang datang Hulluman alaihafan Yang di muka bumi semuanya akan hancur Yang akan langgeng Wajahnya Allah Bukan wajah Bukan muka Datnya Ini loh Ngeternih ini orang montok Orang isa tuh ya Kalau dua minggu pesan kilat Terus paham Jangan coba-coba Kalau hanya dua minggu pesan kilat Ada lagi Ayat nasiqah Yang mendelit Ada lagi Ayat nasiqah Yang didelit Ya Allah Enggak sembarangan Wes Kata Imam Syafi'i Kalau sudah paham Quran seperti itu Belum cukup Harus paham hadith Harus paham apa? Hadith Nabi itu Ada empat gerit Ada mutawatir Hadith yang tidak mungkin bohong Tidak mungkin keleru Namanya mutawatir Namanya mutawatir Ada lafdhan Wa maknan Tapi yang paling banyak Maknan la lafdhan Ada nomor dua Hadith mashhur Terkenal Nomor tiga Hadith aziz Yang baik Nomor empat Yang paling rendah Hadith ahad Yang rawinya Yang meriwayatkan Satu dua orang Sudah? Kenapa harus paham hadith? Nah Dengarkan bu Mumpung ketemu dengan saya Dengarkan Di Quran itu Perintah sholat Berkali-kali Sampai 62 kali Yang tidak sholat Yang tidak sholat Begitu pentingnya sholat Segitu pentingnya sholat Dalam agama Islam Quran Memerintahkan Sampai 62 kali Tapi Quran Tidak menjelaskan Berapa kali sholat itu Namanya apa sholat itu Ada gak di Quran? Tenan? Orang tahu Bucah Quran Bucah Quran Karena sejak kecil Maka diberkat Kalau bapak Kalo Paham Kur'an Ini kun Buat Menjelaskan Sholat Ikuping Limoh Gak ada Namanya Duhur Ashar Maghrib Isha Subuh Buat 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 Yang tahu Buat 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 Jadi jangan Gampang Mari kita kembali Kepada Quran Eh Ngerti Mereka Ngomong Mari kita kembali Pada Quran Segalanya Ada di Quran Oh Segalanya Ada Buat Sholat Limoh Ya Orang Ini Kur'annya Kok Jaring Duhur Ashar Maghrib Isha Subuh Orang Ini Kur'annya Nah Adanya Dalam Hadith Kala Rasulullah S.A.W. Furidot Alaikum Khom Sumaktubat Diwajibkan Kepada Kamu Sekalian Lima Waktu Namanya Sholat Itu Apa Al-Dhuhr Wal-Asr Wal-Maghrib Wal-Ishah Wal-Fajr Quran Nopo Hadith Jawab Quran Nopo Hadith Bukan Quran Quran Dia menjelaskan Sholat Berapa Kali Quran Dia menjelaskan Namanya Sholat Tidak ada di Quran Hadith Oleh karena itu Hadith Harus Dipahami Bukan hanya Quran Kata Imam Shafi'i Bukan kata Saya Bukan Aku Si Sopo Aku Nah Wis Quran Wis Hadith Belum Cukup Kata Nah Bukan kata Saya Bukan Kata Akal Harus Dipakai Apa Kalau Shafi'i itu Akal Sepakai Akal Ada dua Ada akal Kolektif Rame-rame Namanya Ijma Apa Konsensus Kesepakatan Contoh Prakteknya Sholat Rukunya Sholat Syarat Sahnya Sholat Itu hasil Ijma Orang Kalau mau Sholat Syaratnya Harus Islam Baleng Berakal Suci Dari hadas Besar Hadas Kecil Suci Badan Pakaian Dan Tempat Dari Najis Harus Sudah Masuk Waktu Wonton Hadis Itu Adalah Kesepakatan Ulama Empat Sudah Empat Tajalah Imam Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Sepakat Sholat Sahnya Seperti Itu Rukunya Ada Tujuh Belas Arkan Solati Sab'ata Ashar Rukunya Solat Ada Tujuh Belas Takbiratul Ihram An Niyah Al Qiyamul Iman Istato'a Al Qira'atul Fatihah Fihi Ar Rukunya Solat Komponen Seadab On Fitulas Takbiratul Ihram Niyah Berdiri Bagi Yang Mampu Mocot Fatihah Rukunya Ada Hadis Begitu Yombong Tahu Hadis Mocot Hadis Kalender Ruhu Kalender Ruhu Al Manak Gak ada pak Di hadis yang betul Wonten Itu dari mana Kita Solat Dari mana itu Dari Ayo jawab Dari Ijma'ul Kalau kita Indonesia Dari Imam Shafi'i Kita Indonesia Imam Shafi'inya Dari mana Dari gurunya Imam Malik Imam Malik Dari mana Dari gurunya Imam Robi'ah Namanya Laki-laki Robi'ah tuh Imam Robi'ah Dari mana Dari gurunya Imam Khurijah Imam Khurijah Dari mana Dari bapaknya Sayyidina Zaid bin Thabit Sayyidina Zaid Dari siapa Dari Rasulullah S.A.W Sohabat kok Imam Shafi'i Bisa solat Kayak gitu Dari gurunya Imam Malik Imam Malik Dari gurunya Imam Robi'ah Imam Robi'ah Dari gurunya Imam Khurijah Imam Khurijah Imam Khurijah Dari bapaknya Sahabat Zaid bin Thabit Sahabat Zaid Dari mana Rasulullah S.A.W Jadi Kalau ada orang Belum pernah Solat Belum pernah Lihat orang Solat Mau Solat Belajar Dari Masjid 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 Ikut Imam Aku tinggal Ditambah teori Ini ya Syaratnya gini Rukunya gini Itu teorinya Tapi prakteknya Ikut Ke masjid Nanti bisa Kamu Ini baru Solat Baru Solat Belum yang lain Lain Ada orang Pidato Di Jakarta Di Semarang Tidak ada Taklit Pada Syafi'i Langsung Saja Quran Dan Hadith Sudah Selesai Pidato Dia Solat Solatnya Bagus Solatnya Bagus Dia Tanya Ustaz Panjir Dengan Solatnya Bagus Takbirnya Fatihah Rukuk Sujudnya Dari mana Ustaz Dari Ibu Saya Sejak Kecil Dari Bapak Saya Dari Imam Masjid Di Sebelah Rumah Saya Itu Namanya Taklit Namanya Bagus Orang Ini Jamnya Jujur Ada Orang Jamnya Begini Dari Mana Solatnya Bagus Sekali Saya Belajar Sendiri Dari Quran Dan Hadith Wallahi Bohong Saya Bersumpah Wallahi Bohong Orang Itu Kalau Ngakunya Belajar Solat Dari Quran Dan Hadith Paham Tanya Harus Belajar Ikut Seseorang Kiyai Ikut Kiyai Kiyainya Dari Kiyainya Misalkan Kiyai Memun Dari Gurunya Mahrus Dari Gurunya Kiyai Hashimash Ari Dari Gurunya Khol Madura Khol Dari Syekh Nawi Banten Dari Mahfud Termas Terus Ahmad Khotib Sambas Yusuf Makassar Asud Banjar Masin Abdus Somad Malembang Guru Gurunya Beliau Suma Mentogen Imam Syah Kiyai Sekarang Kiyas Kiyas Analogi Ada Sembilan Macem Kiyas Aulawi Burhani Mantiki Jadali Istiqroi Tamfili Khitobi Syari Iknai Yang saya Mau kasih contoh Dua saja Yang tujuh Kalau saya diundang lagi Kiyas Burhani Kiyas apa? Kiyas Fakta Ayo apa? Sabu 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 Ekstasi Ganja Haram Haram Halal Ada Quran Haram Inna Sabu Sabu Haram Hidup 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 Rasulullah Al Ganja Haram Ruh Bukhari Hidup 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 Nga Minum Halal Selamat Hidup 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 Bukti Nomor Misal iza Adana Nomor Misal Dance toda Bersambung 살� Sengah Cantung ads Isuz Insiyah Son Na 다음에 As Pesan kilat 2 miliar gak bisa Jadi ganja itu haram Kenapa halal Kenapa Kias dengan Kias apa namanya Burhani Ada lagi nomor 2 Kias awlawi Nempeleng ngukul Ayah dan ibu Kengeng buatan Orang-orang ini kur'annya Orang-orang orang Jangan mukul ayah ibu Yang ada Jangan ngomong kasar Dan bentak-bentak Ayah ibu Haram Gak usah bentak-bentak Harus pakai kias Awlawi namanya Kalau bentak-bentak Saja haram Kalau ngomong kasar Saja haram Faddarbu awla Mukul Luwi-luwi haram Namanya kias apa Awlawi Wala takarabu zina Kamu jangan mendekati zina Apa yang dilarang apa ini Mendekati Zinanya Zinanya haram Orang-orang yang dilarang Perbuatan zina Zinanya Luwi-luwi Mendekati saja haram Luwi-luwi Ini namanya Kias Awlawi Orang-orang yang Kias Kita gak bisa Berbuat apa-apa Ada yang ngomong Langsung saja Quran dan hadith Hadith yang paling top Itu siapa Orang ahli hadith yang paling top Imam Bukhari Udah Cukup Top Quran Hadith Bukhari Muslim Udah Selesai Gak usah taklit Saya juga tahu Hadith yang paling top Itu hadithnya Imam Bukhari Aku yorul Aku gak yorul Saya juga tahu Tapi ente gak tahu Saya tahu Imam Bukhari Ahli hadith nomor 1 Tapi ente gak tahu Imam Bukhari Yang hadith Soheh semua itu Top Hadith nomor 1 Nguride Imam Syafi'i Imam Syafi'i Wafat tahun 204 Imam Bukhari Wafat tahun 256 Ini kafre Ini kulite Ini sampule Sampule kita Bukhari Ngatah Soheh al-Bukhari Jama'at wa tasnef Al-Muhadith ul-Kabir Muhammad Al-Bukhari Al-Mutafah Salatai mi'atai Ini syafi'i Yul-Madhab Ini sampule kita Ini kitab Soheh Bukhari Dikumpulkan oleh Al-Bukhari Muhammad bin Syafi'i Al-Bukhari Wafat tahun 256 Bermadhab Sampai WSA Bermadhab Masya Allah Baru SAG Keluaran perguruan tinggi Swasta Masuk seminggu dua kali Jumat Sabtu Dosennya sering sakit Sampai sering bolos Bayar 15 juta Di wisuda Jadi Imam Bukhari Itu Muridah Imam Syafi'i Yaudah Kalau gitu Ganti Haji Abu Dawud Abu Dawud Itu Muridah Imam Ali bin Hasan Ali bin Hasan Muridah Imam Syafi'i Yaudah Hadis Turmuzi Turmuzi itu Muridah Imam Ishaq bin Rohawih Ishaq bin Rohawih Muridah Imam Syafi'i Ayo mau apa yuk Mau apa yuk Paham gih Paham gih Nah itu artinya Ketika kita ingin benar Harus bermadhab Kepada Salah satu iman Tapi di Indonesia Madhab Syafi'i